Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan riski yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Likie. Kerumunan itu mengangguk setuju pada dua formasi yang menusuk Likie. Peng layak mendapatkan status mereka saat ini, dibuktikan dengan kemampuan bertarung mereka. Ra, saat kedua formasi itu semakin dekat, auman naga muncul entah dari mana. Lebih tepatnya, itu adalah naga yang mengamuk yang membuat dunia mengetahui kegilaannya. Dalam sekejap mata, semua orang melihat Likie menghilang dan digantikan oleh seekor naga raksasa. Ia menjadi pembohong dan mengangkat cakarnya. Energi dan cakarnya yang tajam menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya. Sepertinya, formasi kedua berupa tombak dan pedang itu langsung hancur. Pasukan kembali tetapi naga yang mengamuk itu memaksa maju. Pangkatnya berantakan. Ah, jeritan dan darah ada di mana-mana. Daging murid-murid peng terkoyak-koyak. Darah mengalir cukup dalam hingga memenuhi selokan dan selokan diperkemahan. Bau busuk yang menyengat membuat orang lain ingin muntah. Lebih dari seribu murid dibagikan dengan cara ini. Jeritan mereka menambah suasana mengerikan. Setelah selesai dilukiskan, naga itu menghilang dan Likie kembali lagi ke atas potongan daging itu. Dia berjalan melewati darah dan membunuh seperti bunga teratai yang sedang mekar. Ini adalah asurai yang datang dari neraka. Ekspresinya yang acu tak acu dan santai menanamkan rasa takut pada jiwa. Naga mengamuk. Nenek-nenek dari klan berteriak. Salah satu dari mereka tersentak dan berkata, ini jelas merupakan murid cabang utama, yang dilengkapi dengan semua sumber daya yang tersedia. Mereka berpikir tentang klan Wang. Raging Dragon satu tingkat lebih tinggi dari Insane Force, salah satu seni paling kejam yang ditinggalkan oleh Insane Leluhur. Klan dari empat kekuatan besar, seperti Chen dan Wang, memiliki akses terhadap hukum prestasi khusus ini. Namun, tidak ada orang yang bisa mengembangkan hukum infrastruktur ini. Misalnya, banyak murid yang bisa menangani kekuatan gila, tetapi tidak dengan naga pengamuk. Hanya murid berstatus tinggi dan benar-benar berbakat yang bisa melakukannya. Di klan mereka, mereka yang memenuhi syarat untuk mempelajari teknik ini pastinya adalah murid paling penting, seperti Silver Fox Suziji dan Grand Tutor Chen Suwei. Pada saat ini, para leluhur ini memastikan bahwa dia adalah calon pemerintahan berikutnya dari Wang. Tidak butuh waktu lama sebelum Peng hancur, hanya menyisakan Peng Chujun. Inilah pemandangan neraka yang membuat beberapa penontonnya muntah-muntah. Kamu, Chujun merasa ngeri dan mulai terhuyung mundur saat Likie mendekat. Ketakutan menguasai dirinya. Tentu saja, kerumunan lainnya merasakan hal yang sama sambil menatap Likie. Kamu, kamu terlalu kejam. Dia menstabilkan dirinya dan memutuskan untuk bertarung sampai mati. Kejam, Likie berkata datar, ini dianggap kejam. Ketika seseorang hidup dengan pedang, mereka harus siap mati karena pedang. Kata-kata naif seperti itu datang dari orang tua sepertimu. Tanpa pemberitahuan kejam, orang lain tidak akan menyebutku paling ganas. Membunuh seperti ini hanyalah pembuka hidangan di sekitarnya, tidak layak untuk disebutkan. Chujun gemetar setelah mendengar ini. Yang paling ganas. Orang-orang belum pernah mendengar judul ini sebelumnya, tapi mereka pasti akan menghafalnya mulai sekarang. Hanya hidangan pembuka. Salah satu penonton menonton. Membunuh lebih dari seribu murid hanyalah pembuka hidangan. Lalu seberapa burukkah hidangan utamanya. Darah mungkin akan memenuhi langit. Dia tidak berani membayangkan hal seperti itu. Chujun. Sangat menyesal. Dia terlalu meremehkan Likie, tidak mengira pasukan mereka tidak mampu menahan satu serangan pun. Sayangnya, sekarang sudah terlambat untuk menyesal. Likie bisa membaca pria itu dan berkata, seringkali dalam hidup, orang hanya bisa membuat pilihan satu kali, tidak ada jalan untuk kembali sekarang, satu langkah salah dan kehilangan segalanya. Memperbaiki. Chujun mengeluarkan pedang dengan api yang tak berujung mengalir darinya. Bahkan mereka yang berada jauh pun bisa merasakan panasnya yang luar biasa. Ledakan. Itu memancarkan cahaya tanpa batas seperti kelahiran kembali Dewa Sejati. Senjata Dewa Sejati. Seorang ahli yang lebih tua langsung mengenalinya. Ini dari nenek moyang mereka, harta karun Dewa Sejati tingkat ketiga. Aura Dewa Sejati membuat orang lain terengah-engah. Chujun menyalurkan seluruh energinya ke dalamnya sehingga keinginan nenek moyangnya bangkit. Aku akan membawamu turun bersamaku. Chujun meraung, dia tidak punya pilihan lain saat ini selain bertarung sampai mati. Memperbaiki. Dia melepaskan tebasan seperti turunnya galaksi, yang mampu membelah bumi menjadi dua bagian, tidak ada yang bisa menghentikan ketajamannya. Likie hanya merentangkan telapak tangan sebagai balas dendam. Ledakan. Dalam sepersekian detik, tornado besar terbentuk di langit seolah-olah ini adalah akhir dunia. Itu bisa menyedot semua yang ada di dalamnya. Daerah di kehancuran total dan kehancuran berkeping-keping. Pedang mengerikan muncul dari tornado sebagai simbolnya, mengandung semua sifat destruktifnya. Bladestorem gila. Seorang leluhur dari lembaga suci merasa ngeri. Mereka yang menyadari langkah ini merasakan hal yang sama. Ini adalah teknik pedang yang menentukan dari Insanekor, salah satu dari tiga teknik pedang terhebat. Selain itu, hanya nenek-nenek moyang dari klan besar yang bisa mengolah teknik khusus ini. Ini mewakili sistem prestise dan otoritas. Oleh karena itu, nenek moyang ini secara alami terkejut melihatnya dari juniornya. Ledakan. Badai pedang menghentikan tebasan peng cuju. Pedang dewa sejati miliknya memang ganas namun tidak mampu menghentikan angin puting beliung tersebut. Pedang itu diterbangkan, sama dengan cujun yang kini berlumuran darah sepenuhnya. Retakan. Begitu banyak tulangnya yang patah akibat benturan tersebut. Pada saat yang sama, angin kencang menusuk dagingnya hingga ke tulang. Bahkan ada yang menembus seluruh tubuhnya. Bam! Dia jatuh ke tanah. Butuh waktu lama sebelum dia bisa naik lagi. Merupakan keajaiban bahwa dia masih hidup. Kamu seharusnya tidak menyerang pengikutku. Hari ini adalah kematianmu. Li Kiai berkata sambil berjalan mendekat. Cujun terluka parah dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk berangkat menuju Kam Chen. Peng cujun berhasil mencapai Kam Chen dan langsung terjatuh ke tanah karena luka parah. Ini adalah busur yang telah ditarik ke belakang tanpa ada yang tersisa sebagai cadangan. Tolong aku. Dia berteriak. Peng adalah cabang sampingan di fraksi atas dengan tradisi perkawinan dengan Chen. Meskipun mereka bukan sekutu terkuat Chen, jarak mereka masih cukup dekat. Peng cujun adalah teman baik master klan Chen jadi tidak mungkin mereka tidak membantu. Para murid Chen segera membawanya ke dalam tenda untuk penyembuhan. Perang gong juga melanda Kam. Sekelompok tentara langsung mengambil formasi di daerah tersebut dengan perisai dan pedang mereka siap. Kavaleri juga berpatroli di Kam, seluruh tempat menjadi benteng baja yang tak tertembus. Tidak diragukan lagi mereka bersiap seolah-olah siap menghadapi musuh yang kuat. Semua orang menahan napas saat melihat pemandangan ini, mengalihkan pandangan mereka ke arah Li Kie lalu ke Chen. Li Kie, tertawa kecil dan perlahan berjalan menuju Kam. Setiap langkahnya sangat santai namun tetap menyentuh hati setiap orang yang hadir, relatif dekat dengan Chen. Tidak butuh waktu lama sebelum dia berhasil keluar. Ha, anggota klan meraung. Mereka mengangkat tombak mereka dengan pantulan tajam yang mengarah langsung ke arahnya. Ini adalah gunung yang terdiri dari lapisan bilah pisau pedang. Dia harus melewati semuanya sebelum berhasil masuk. Aura pembunuh menyebar ke seluruh tempat. Penonton saling melirik setelah melihat perlindungan yang kuat. Chen adalah pilar fraksi atas, adikam ini jelas menunjukkan kekuatan mereka, benar-benar layak atas reputasi mereka. Ini cukup untuk menantang sekte lain di pengadilan gila. Tolong berhenti untuk menghindari kesalahan yang disesalkan. Seorang anggota klan menegaskan, peringatannya kuat namun mereka cukup tegang setelah melihat persahabatan Li Kie tadi. Mereka sama sekali tidak percaya diri untuk menghentikan monster ini. Untungnya, klan mereka jauh lebih kuat dibandingkan Peng dengan nenek moyang yang luar biasa kuat. Mahluk-mahluk ini adalah pilar mereka. Gemuruh, sebuah pawai menggema, guru besar Chen Suwei dipenuhi dengan dua cadar, seluruhnya menutupi baju besi bercahaya, hanya menampilkan mata mereka. Pelat baja ini jelas terbuat dari logam berharga yang telah mengalami banyak penyempurnaan. Mereka memiliki kemampuan bertahan yang luar biasa, tidak dapat ditembus oleh para ahli biasa. Kelompok kedua itu membawa dua banjir baja yang mampu menembus segala rintangan. Kehadiran yang begitu dahsyat tentu saja menimbulkan rasa takut pada para penonton. Chen layak mendapatkan peringkat mereka, dibuktikan oleh legiun berpengalaman ini. Guru besar Chen Suwei dan pasukannya menghentikan Li Kie sebelum pintu masuk, sehingga menimbulkan suasana tegang. Saudara Li, tolong hentikan, kam tentara bukanlah tempat untuk masuk tanpa izin. Li Kie menatap ke arah pasukan itu dan tersenyum, sekelompok makanan ternak ingin menghentikanku. Kerumunan itu menarik napas dalam-dalam mendengar pernyataan keras itu, tetapi mereka tenang setelah menyaksikan pembuangan peng yang cepat dan mematikan tadi. Ekspresi Suwei menjadi sangat tidak sedap dipandang. Chen mungkin bukan keturunan-keturunan terkuat dan cadangan mereka mungkin bukan kelompok terkuat, tapi keduanya jelas termasuk dalam lima besar di pengadilan gila. Tapi sekarang, Li Kie memandang mereka sebagai bukan apa-apa, tidak memedulikan kehebatan mereka dalam bekerja. Bagaimana mungkin Suwei tidak marah? Anggota dari dua berjanji di belakang Suwei dengan marah menatap musuh mereka, merasakan kemarahan yang sama seperti Suwei. Kamu terlalu sombong, nada suara Suwei berubah dingin, selalu ada pria yang lebih baik dan gunung yang lebih tinggi. Para ahli muncul dalam gelombang di dunia ini, kamu pikir kamu tidak dapat diandalkan. Li Kie terkekeh, pepatah itu memang benar, tapi itu tidak berlaku di suatu tempat. Saya tidak terpecahkan, dan ditambah lagi, Anda hanyalah sekelompok orang yang bukan siapa-siapa. Tanggapan penghinaan yang kedua membuat kelompok itu gemetar karena marah. Begitu banyak ahli yang akan menundukkan kepala setelah melihat legiun ini, tetapi tidak dengan Li Kie. Silakan kembali, klan Chen kami tidak menerima tamu hari ini, izin. Sebuah suara yang kuat terdengar dari seorang lelaki tua yang keluar dari kamp. Dia berdiri di sana, pepohonan pinus dengan kehadiran yang megah. Rambut benar-benar beruban dan mata bersinar seperti bintang, kombinasi yang megah. Energi dari seorang santo sejati di daerah tersebut bagaikan tsunami. Tuan klan Chen, pensiunan menteri tinggi. Seseorang mengenali identitasnya dan berteriak. Orang-orang langsung merasakan rasa hormat, beberapa bahkan. Mengungkapkannya dengan sedikit membungkuk. Ini adalah Chen Taihe, penguasa klannya saat ini. Dia juga pernah menjadi menteri tinggi, cukup terkenal di pengadilan gila. Dia akhirnya mundur dari pusat perhatian untuk mendukung putranya, Chen Suwei. Pria itu juga cukup kuat sebagai seorang saint sejati yang agung. Orang-orang cukup terkejut melihat di sini di Ivory Gap. Ingat, mendiang kaisar hanyalah raja sejati yang agung. Dia berada satu tingkat di atas sistem kaisar. Dari sini, seseorang dapat dengan mudah mengetahui statusnya. Namun demikian, Li Kie hanya memberikan pandangan sekilas, saya tidak peduli apakah Anda akan menerima tamu atau tidak. Serahkan Peng Cujun dan aku bisa mengabaikan ini. Chen Suwei tidak senang mendengarnya tetapi ayahnya menanggapinya dengan lebih baik, temukan belas kasihan dan kebaikan jika memungkinkan. Peng telah kalah dan membayar mahal. Mereka tidak akan berani melawanmu lagi, jadi tidak masalah jika kamu membiarkan tuan klannya. Taihe suaranya cukup masuk akal, jadi kerumunan itu menoleh ke arah Li Kie untuk meminta tanggapannya. Seekor semut menyuruh gajah melakukannya, sungguh lucu. Li Kie terkekeh, saya melakukan hal-hal dengan cara yang sangat sederhana, jika Anda tidak menyerahkannya, saya akan meratakan klan Anda. Pilihan ada padamu, sungguh hubungan intim. Suwei yang bersemangat adalah orang pertama yang berteriak. Semua murid Chen mengikutinya. Pernyataan secara umum, itu sangat tidak menghormati klan mereka. Bagaimana mereka bisa mengabaikan hasutan terang-terangan seperti itu? Li Kie, di sisi lain, menganggap pernyataannya biasa-biasa saja, terlihat dari senyum tipis di wajahnya. Apalagi Chen Taihe pun mempengaruhi sekarang. Ekspresinya menjadi kurang ramah, jangan memaksakan diri, kami tidak akan duduk diam dan menonton jika Anda melanjutkan jalan ini. Mereka perlu melindungi Peng Chujun dengan segala cara hari ini. Peng masih menjadi sekutu dan pelayan mereka. Jika mereka tidak bisa melindungi adik laki-laki, mereka saat ini, lalu bagaimana klan lain di fraksi atas mau mendengarkan mereka? Li Kie tersenyum pada Taihe sebagai jawaban, kalau begitu, aku akan menginjak-injak kalian semua. Saya harap akan muncul beberapa musuh yang kuat, hanya grup Anda saja yang sangat lemah, tidak menarik sama sekali. Lakukan yang terburuk sekarang agar aku bisa melakukan pemanasan. Para murid Chen tidak menanggapi komentar ini dengan baik. Beberapa dari mereka adalah pakar terkenal, tidak terbiasa dengan keluhan dan rasa tidak hormat seperti itu. Sayangnya, mereka perlu menahan diri sampai perintah diberikan. Pada saat itu, mereka akan menjadi orang pertama yang melakukan penggalian maju untuk menjatuhkan orang ini. Chen tidak bisa dianggap enteng. Bahkan orang suci pun mempunyai batas toleransinya. Taihe tentu saja sangat marah sekarang dan merengmut. Auranya meletus seperti naga yang mengamuk, simbol kemarahannya. Untayan cahaya memancarkan dari kam membentuk gelombang besar yang menelan semuanya hingga membuat takjub para penonton. Dalam sekejap mata, seolah-olah semua orang bisa melihat keberadaan yang tak terpecahkan di hadapan mereka. Semua orang ingin tergeletak di hadapan aura dewa sejati. Klan Chen memiliki dewa sejati di sini. Seorang pakar yang lebih tua darinya. Burung Gaga kemudian menyadari mengapa Chen begitu percaya diri. Jadi mereka bahkan membawa serta dewa sejati. Semua sekte lain di sini perlu berpikir dengan hati-hati sebelum terlibat di dalamnya sekarang. Berapa banyak dewa sejati dari fraksi atas yang ada di sini? Seorang lelaki tua lainnya bertanya-tanya. Jumlah mereka di Insanekor tidak banyak karena deklinasinya. Terlebih lagi, sebagian besar dewa sejati berasal dari empat kekuatan besar. Siapapun akan merasa hormat terhadap makhluk ini. Meskipun orang suci sejati hanya berada di satu alam di bawah dewa sejati, pandangan khusus ini sangat besar seperti jarak antara langit dan bumi. Hanya dewa sejati yang berhak melihat puncak tiga dunia abadi. Apapun yang kurang dari itu adalah hal yang sepele. Apa perbedaan terbesar antara bidang-bidang ini? Dewa sejati adalah dewa, sementara semua alam di bawahnya adalah manusia. Ini juga merupakan langkah penting sebelum seseorang bisa menjadi kaisar sejati. Saya rasa Liki tidak bisa melakukannya, tidak peduli dewa sejati mana yang ada di sini dari Chen, tapi satu saja sudah cukup. Kerumunan orang itu sadar akan kehebatannya, namun mereka belum mengira bahwa ia adalah dewa sejati. Satu-satunya orang di sistem mereka saat ini yang dapat melakukannya di usia muda adalah Chu Qingling. Yang disebut Furchase ini melawan mungkin ganas, tapi dia tidak bisa dewa sejati. Jika dia pintar, dia akan mencari alasan untuk menenangkan situasi ini. Seorang ahli yang lebih tua berpikir, faktanya, tidaklah salah untuk mundur di hadapan dewa sejati sama sekali, tidak ada yang akan mengejek Likiye dalam situasi ini. Chu Qingling tidak mampu melawan dewa sejati yang lebih tua. Dia masih membutuhkan lebih banyak waktu dan pengalaman. Itu saja, Likiye tetap tenang, dewa sejati hanyalah seekor semut sebelum menjadi ascender, abadi, atau kaisar sejati. Kurangnya apapun tidak berarti apa-apa. Semua orang menarik nafas dalam-dalam. Dia menunjukkan kekuatan yang luar biasa sebelumnya, tetapi dia bisa melampaui batasannya dengan pernyataan ini. Dia pikir dia ini siapa? Kaisar sejati. Seseorang tertarik, tidak senang dengan pernyataan arogan itu. Dewa sejati ascender sudah cukup tak terpecahkan. Dewa sejati yang abadi memenuhi syarat untuk memasuki silsilah abadi dan lebih dari cukup untuk memandang rendah silsilah segudang. Mereka juga sangat penting dan berpengaruh dalam silsilah kaisar. Saya rasa tidak ada orang di dunia ini yang bisa melontarkan komentar ini dengan jujur. Penatua lainnya merasakan hal yang sama. Dewa sejati biasa sudah cukup kuat, namun ascender dan abadi adalah eksistensi tertinggi. Pernyataan seperti ini sebenarnya menyinggung semua dewa sejati di segudang silsilah. Hem, kemarahan yang menggelegar datang dari kam dengan kehadiran yang merusak. Para ahli yang lebih lemah dalam konsensus itu gemetar, tidak mampu menahan kekuatan ini. Kerumunan menjadi ketakutan. Kekuatan dewa sejati jauh melebihi kekuatan mereka. Jelas sekali, dewa sejati dari Chen tidak puas dengan komentar itu sebelumnya. Meski begitu, dewa ini tidak terburu-buru mengambil tindakan. Saya hanya menyatakan kebenaran. Likie mengabaikannya dan tersenyum. Dalam tiga dewa, nenek moyang berada di puncak. Yang abadi hanyalah titik awal. Bodoh! Chen Suwei berteriak, Anda tidak memenuhi syarat untuk menantang leluhur kami. Kalahkan kami dulu, lalu coba ucapkan itu lagi. Likie meliriknya dan berkata dengan nada malas, hanya satu atau dua pukulan saja sudah cukup untuk mengurus kelompokmu. Suwei belum pernah diperlakukan seperti ini sebelumnya. Sebagai guru besar istana, begitu banyak bangsawan yang membungkuh ke tempat tinggalnya, dengan rasa bangga menciptakan, saudara. Wajahnya memerah karena penghinaan. Baiklah, kita akan melihat seberapa kuatmu. Dia akhirnya mengeluarkan senjata. Aura mendominasi wilayah itu dengan untayan kekuatan yang merobek awan dan langit. Senjata kekuasaan. Orang-orang bergidik melihat sisa energi yang mengalir darinya. Suwei memegang cambuk yang panjangnya tidak masuk akal dengan kedua tangannya. Bentuknya seperti dua kumis naga. Dengan demikian, hal ini mengakibatkan dia menjadi kepala naga sementara dua orang yang bertugas di belakangnya adalah Tubuh. Untayan kekuatan ini setajam pedang surgawi. Cambuk itu sendiri memancarkan aura draconik. Hem, senjata dao asing di tingkat eksploitasi. Orang lain memiliki penilaian yang lebih baik terhadap senjata ini. Cambuk kumis naga. Seorang tetua bahkan mengenalinya dan memotret, kaisar sejati dari Chen menyempurnakan kumis naga menjadi senjata ini. Chen secara alami telah menghasilkan beberapa kaisar sejati sebelumnya. Rumor mengatakan bahwa salah satu dari mereka membunuh seekor naga dan mengubah kumisnya menjadi cambuk. Orang-orang tentu saja kagum melihat pemandangan ini. Meskipun Suei hanyalah raja sejati kecil, dia berubah menjadi sesuatu yang berbeda saat memegang senjata pemukulan ini. Hal ini akan memungkinkannya untuk menantang dewa sejati yang agung, atau bahkan bertarung melawan orang suci sejati tanpa senjata serupa. Senjata-senjata yang ditinggalkan oleh kaisar sejati ini terlalu kuat. Senang rasanya berasal dari klan besar. Salah satu penonton mencatat dengan iri. Bagi banyak anggota klan, memiliki senjata dewa sejati saja sudah cukup menakjubkan, apalagi senjata dominasi. Ledakan. Diluncurkan. Diluncurkan. Kelompok kedua di belakang Suei mempersenjatai diri dengan perisai. Perisai ini berwarna onyx, dibuat dari baja abu yang dimurnikan berkali-kali menjadi logam asli. Mereka sekarang menyerupai sisik naga dengan kilatan cahaya. Mari kita lihat apa yang kamu dapat, Li. Chen Suei berteriak dan menyerang ke depan dengan cambuknya untuk memulai formasi. Ledakan. Perisai di belakangnya memancarkan cahaya menyilaukan dengan rune dao. Rune-rune ini bersatu membentuk formasi yang sangat terang. Ra, raungan naga yang gila membuat takut semua binatang dan burung di kandangnya, membuat mereka lumpuh di tanah sambil ketakutan. Seekor naga raksasa muncul, berpenampilan hitam dengan sisik logam yang dingin. Ia memiliki sepasang kumis yang panjang dan tebal, seolah mengandung seluruh kekuatan binatang itu, mampu menyapu semuanya. Itu memimpin di depan kam seperti gunung besar. Saat ia menunjukkan taringnya yang tajam, tanah menjadi rapuh seperti kertas, terlihat dari lima bekas luka yang dalam. Orang-orang tentu saja ketakutan. Naga ini memiliki kekuatan untuk dengan mudah membunuh raja sejati di bawah umur. Ingat, Chen Suei berada di level ini. Bahkan kedua legionnya tidak memiliki siapapun yang berada di atas wilayah ini. Namun, upaya gabungan mereka menciptakan makhluk yang jauh lebih kuat. Dia mengandalkan Dragon Whisker Whip untuk menciptakan formasi draconik, hampir melipat-gandakan kekuatan mereka hingga seribu kali lipat. Memang kuat, menyebarkan kekuatan beberapa ratus ahli menjadi senjata pemerintahan. Bahkan orang suci sejati pun tidak akan mampu bertahan, ini adalah sesuatu yang mampu melawan dewa sejati. Seorang anggota klan terkejut. Makan ini, Chen Suei meraung dan naga itu menirunya sebelum menghantamkan cakarnya ke arah Likie. Ruang angkasa hancur seperti kacabahkan sebelum dampak terakhir. Ini cukup untuk menghancurkan dunia itu sendiri hingga membuat banyak orang ketakutan. Beberapa orang suci sejati yang agung tidak percaya diri untuk melarikan diri tanpa cedera. Agak menarik, Likie mengaduk tanpa menuangkan mata. Ra, aura draconik juga mengalir deras darinya dalam bentuk naga liar. Itu cukup kuat untuk menghancurkan kubah langit. Naga mengamuk. Para ahli dan leluhur di sini mengakui hukum manfaat. Beberapa masih kaget meski kali kedua dia menggunakan teknik tersebut. Mereka memahami dan memahami bahwa mustahil bagi mereka untuk mencapai efisiensi ini dengan menggunakan teknik ini. Ledakan. Naga yang mengamuk itu menghentikan cakarnya dari naga raksasa itu. Dunia berguncang karena dampaknya. Itu adalah pertahanan yang berhasil tetapi naga yang mengamuk itu meledak menjadi angin kencang multiarah yang membelah pepohonan di perkebunan. Matilah sekarang, bocah. Suwei tidak mengira Likie akan dengan mudah menghentikan serangan dari formasi dan senjata kekuasaan mereka. Kumisnya turun lagi dari langit. Di puncaknya, keduanya tiba-tiba menjadi jauh lebih besar seperti dua rangkaian gunung yang terbanting ke bawah, mampu menghancurkan seluruh ivory gap. Gemuruh. Ukuran mereka bukanlah bagian yang menakutkan dibandingkan dengan aura kehancuran mereka yang mengalir seperti air terjun. Hal terkuat dalam formasi adalah dua kumis yang mengandung kekuatan cambuk dan formasi. Ledakan. Penonton terkagum-kagum dengan kekuatan penggerak bintang ini. Beberapa orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Itu terlalu banyak. Seorang suci sejati sebelum serangan ini. Mustahil untuk lari dari dua kumis yang terbanting di kedua sisi. Hanya permainan anak-anak. Likie dengan santai mengangkat tangannya dan menciptakan banyak nyanyian pedang. Pedang yang tak terhitung banyaknya terbang ke langit dan menyanyikan lagu mereka. Akhirnya, pedang surgawi ini berkembang menjadi ukuran yang sangat besar, mampu menyelimuti benda langit di atas. Mereka memuncak menjadi pedang dao raksasa yang bisa menjangkau mana saja di dunia. Ledakan. Kumisnya tiba-tiba terasa tidak penting di hadapan pedang dao ini. Ia menembus kumis dan bahkan mendapatkan lebih banyak momentum. Naga raksasa itu adalah korban berikutnya dari serangan pembunuh naga ini. Naga itu terjatuh tapi Likie tidak berhenti di situ. Pedang mengerikan di dalamnya tertutup ke bawah. Belum lagi naga, bahkan pasukan dewa pun akan mati seketika. Binatang itu dipotong menjadi potongan-potongan yang tak terhiung jumlahnya, mengakibatkan hujan darah dan daging. Pada saat yang sama, kepala-kepala beterbangan di langit. Para ahli dari Chen tidak bisa menghindari kematian ini. Pedang-pedang itu memenggal hampir semuanya saat darah mengucur dari leher mereka yang terbuka. Kepala-kepala itu benar-benar bisa melihat tubuh mereka yang terpenggal tetapi tidak bisa berkata apa-apa meski membuka mulut lebar-lebar. Pedang gila dao, Han Feng dari kuil kuno kagum. Bahkan nenek moyang di sini pun tersentak. Nama teknik ini terlalu berlebihan. Ledakan. Suwei ditebang dari langit dan jatuh ke tanah, terluka parah. Dia adalah satu-satunya yang selamat dalam formasi ini berkat perlindungan tepat waktu dari Dragon Whisker Whip. Namun demikian, kepalanya hampir terpenggal sehingga pemuda itu dilanda ketakutan. Suwei yang berlumuran darah berlari ke kam dan ayahnya, Chen Taihe, segera membantu masuk. Dunia telah kehilangan semua suara. Semua orang terkejut dengan pemandangan dan teknik pedangnya. Mereka memandang, terngangat tidak bisa mendapatkan kembali akalnya. Bagaimana, bagaimana dia mendapatkannya? Salah satu leluhur berkata dengan heran. Ini adalah teknik pedang dan hukum prestasi terkuat di pengadilan gila, sebuah dao tak terkalahkan yang ditinggalkan oleh leluhur gila. Itu unik dan megah selain sangat sulit dipelajari. Tak seorang pun di antara generasi muda yang mampu melakukannya, bahkan Chu Qingling pun tidak. Dia sendiri tidak memenuhi syarat untuk memulai pelatihan ini. Terlebih lagi, ini adalah salah satu rahasia yang paling dijaga dalam sistem. Hanya sedikit yang bisa melakukan kontak di sini, apalagi memenuhi syarat untuk berlatih. Hanya sejumlah kecil nenek moyang yang mempunyai keistimewaan ini. Misalnya, klan Chen memiliki nenek moyang di tingkat dewa sejati, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang bisa mempelajari teknik pedang ini. Namun kini, pemuda tanpa nama ini telah menunjukkan penguasaannya terhadap hal itu, tidak ada yang tahu dari mana dia mempelajarinya. Tentu saja, mereka tidak mengira dia mencurinya. Belum lagi prestasi hukum dijaga di lokasi yang paling aman, bahkan jika dia bisa mendapatkannya, bagaimana mungkin seorang junior seperti dia memahami kedalaman dao pedang ini tanpa seorang guru. Pada saat yang sama, mereka tidak menyangka bahwa seorang leluhur diam-diam telah mengajarkan hal itu kepadanya. Ini adalah masalah besar, seseorang yang mengetahui teknik ini tidak akan berani mengajarkannya kepada muridnya karena tidak menghormati nenek moyang. Spesifikasi dari tindakan ini akan sangat buruk. Identitasnya semakin menjadi misteri sementara orang banyak haus akan terjawab. Hanya, siapa kamu? Chen Taihe juga tercengang. Ada seorang murid di pengadilan gila yang memenuhi syarat untuk mempelajari teknik ini yang tidak dia ketahui. Secara teori, semua leluhur dalam sistem harus menyadari hal ini. Pembunuhmu Li Qiye mendengus. Ekspresi Chen Taihe menjadi jelek karena situasi sulit yang dia alami. Jika kebobolan mereka, itu akan menjadi pukulan besar bagi reputasi dan prestise mereka. Klan difraksi atas akan berhenti mengandalkan mereka, mereka akan kehilangan keunggulan dalam persaingan memperebutkan tahta. Namun jika mereka terus berjuang, mereka harus membayar harga yang mahal. Yang terburuk adalah mereka masih belum mengetahui identitas dan latar belakang orang ini. Klan kami tidak mudah diintimidasi bahkan jika Anda mendapat dukungan dari Wang. Kami masih seseorang di pengadilan gila. Taihe berkata dengan dingin. Dia sebenarnya tidak terlalu percaya diri dengan ancaman ini. Namun demikian, retorika yang kuat diperlukan untuk situasi ini. Terus, Chen dan fraksi atas. Bukan siapa-siapa di mata saya, menunggu untuk diintimidasi. Li Qiyue tersenyum menanggapinya. Pendengaran terkesima karena fraksi atas terdiri dari banyak klan dan sekte. Li Qiyue tidak hanya menyinggung Chen tetapi juga anggota fraksi atas lainnya. Namun demikian, orang-orang ini hanya menatapnya dengan marah, hanya sedikit yang berani melawannya saat ini. Li Qiyue terus berjalan menuju ke Mah Chen. Para ahli yang tersisa mengarahkan pedang dan tombak mereka ke arah yang tepat. Sayangnya, mereka terus mundur, dihianati oleh ketakutan mereka sendiri terhadap kekuasaannya. Ini adalah momentum yang tidak dapat dihentikan yang mendorong gelombang baja kembali. Para ahli ini kembali menatap Taihe, menunggu perintah. Taihe menggambar pasti, ingin memberi perintah untuk melawan kematian tetapi takut hal itu akan sia-sia. Berdengung, tiba-tiba, sebuah pilar semerah darah keluar dari jurang besar di Ivory Gap. Selanjutnya kabut dan awan berdarah langsung mewarnai langit menjadi merah, menghasilkan tontonan yang indah. Apa yang sedang terjadi? Semua orang memusatkan perhatian mereka ke jurang maut. Mereka bisa mencium aroma obat dari kecemerlangan abadi ini. Aroma ginseng Seorang pria mencekik udara dengan ujung lidahnya dan berkomentar. Sinar yang lebih kecil kini keluar dari jurang, berbeda dari sinar besar sebelumnya. Mereka membawa cahaya berkilau dan menembus cahaya seperti kristal. Sesosok akhirnya keluar dari jurang, hanya seukuran kepalan tangan. Ini adalah akar ginseng berbentuk humanoid dengan banyak sulur yang tumbuh darinya. Dia tampak sedikit terkejut, sepertinya takut pada sesuatu. Aroma obat yang kuat memenuhi indera. Semua orang merasa seolah-olah sedang mengudara, perasaan nyaman yang tak terlukiskan. Mereka tidak bisa menahan nafas lagi. Ginseng darah, sudah jelas barang apa ini. Seorang leluhur langsung menguburnya menuju jurang maut untuk meraihnya. Kerumunan lainnya menyusul. Ginseng itu merasa ngeri dan melompat kembali ke jurang yang dalam. Menurutmu kemana kamu akan pergi? Nenek moyang pertama mengejar. Jangan biarkan itu, berjalan. Lebih banyak lagi yang melompat ke dalam jurang. Suasananya kacau balau, orang-orang saling berjatuhan demi menangkap ginseng. Beberapa orang berteriak dan menangis, hanya ingin menjadi yang pertama di sana. Mereka tidak lagi peduli dengan pertempuran itu. Pertunjukan seru ini tidak mengeluarkan darah ginseng. Li Kyi juga menghentikan penyerangannya dengan kemunculan Raja Ginseng ini. Dia melompat ke puncak bukit di Ivory Gap dan berjongkok untuk melihat, bukan pada ginsengnya tetapi sesuatu yang lain. Dia melihat lumpur di tanah. Awalnya tampak normal, tetapi seseorang akan segera melihat garis tipis tanda logam yang sesekali berkedip dan bergerak di bawah. Matanya menjadi tertuju padanya. Dia adalah orang pertama yang menemukan benda ini karena jebakan yang dia pasang di fondasi Dao sebelumnya. Semua orang di dalam ruangan menuju jurang maut untuk mengambil darah ginseng, kecuali Li Kyiye yang tidak tertarik. Dia tetap berada di tempat yang tinggi untuk menyaksikan garis emas yang berkedip di tanah. Sepertinya item ini bijaksana, cerdik, dan memiliki kemampuan bergerak yang luar biasa. Ginseng darah bahkan bisa dianggap sebagai pengalih perhatian sehingga tidak ada orang lain yang memperhatikan kemunculannya. Li Kyiye tetap bersabar, sadar bahwa ini hanya masalah waktu. Namun demikian, seseorang juga telah mengawasinya sepanjang waktu, rubah perak Su Ziji. Pemuda ini juga tidak terlalu peduli dengan akar ginseng. Dalam pikirannya, Li Kyiye jauh lebih berharga. Terlebih lagi, kekuatan besar ini tidak ada di sini demi ginseng. Akan menyenangkan untuk memilikinya tetapi tidak terlalu penting. Para ahli dari lembaga suci dan fraksi atas tidak bergerak seperti kepadatan lainnya. Nenek moyang mereka telah memberi perintah mengenai tugas yang lebih penting. Jurang ini sebenarnya adalah lubang yang digali oleh banyak orang. Lapisan-lapisan bumi terkikis, sehingga bentuknya menjadi tak berdasar seperti sekarang. Ginsengnya cukup cepat sampai ke sana, tidak ada yang tahu kemana larinya karena besarnya lubang sehingga menghilang dari pandangan. Meski begitu, beberapa orang tidak menyerah dan mulai menggali lagi. Tak butuh waktu lama, terjadi ledakan dan batu beterbangan di mana-mana. Sayangnya, meskipun mereka menggali setiap inci tanah ini, mereka tetap tidak dapat mendeteksinya. Berengsek, semua rang keluar dari jurang dan meratap. Seorang tetua berkata, ginseng ini mungkin berumur 10 juta tahun dengan hati nurani sekarang. Dewa sejati mungkin perlu mengambil tindakan. Tidak ada yang bisa mereka lakukan selain meninggalkan lubang dan mengutuk situasi. Mereka ada di sini untuk mencari ginseng dan hanya berhasil melihatnya sekilas. Mereka mengalihkan pandangan mereka ke arah Likie dan fraksi atas. Namun, dia hanya berdiri di atas bukit sementara orang-orang dari fraksi atas baru saja menutupkan mereka, sepenuhnya berjaga-jaga dan siap membunuh. Apakah mereka tidak berkelahi? Seorang penonton bertanya-tanya, Engah, suara yang hampir tak terlihat terdengar saat sesuatu yang sedikit menonjol dari lumpur seolah-olah sedang berenang. Mata Likie menjadi serius setelah melihat perkembangan ini. Meski begitu, dia tetap diam seperti patung bukannya bertindak gegabuh dan mengakui hal tersebut. Ia hanya menguji udara dengan gerakan ini. Dalam sekejap mata, sebuah anak panah terbang di atas. Itu tidak ditujukan padanya tapi dia masih merasa tidak senang. Itu menembus bukit tempat dia berdiri dan benda di bawah lumpur langsung menghilang lagi. Ekspresi Likie menjadi dingin. Dia menunggu selama ini hingga hal itu menjadi sia-sia. Dia melirik ke arah kam institusi suci dan melihat silver fox dengan busur terhunus. Anak panah itu jelas berasal darinya. Dia tidak tahu bahwa dewa kematian sedang mendekat, hanya memikirkan tentang misteri di balik bukit itu jika dilihat dari ekspresi serius Likie. Upaya pemeliharaannya telah menghancurkan bisnis Likie. Hal ini menarik perhatian banyak orang. Masyarakat menilai tembakan tersebut tidak terlalu agresif, hanya sekedar memprovokasi. Likie kini menuju kemah itu dengan memulai dingin. Pakar mereka secara alami mengeluarkan senjatanya. Perisai membentuk tembok besar untuk menghentikan Likie. Institusi kuat ini saat ini sangat takut pada Likie, karena berpikir bahwa yang paling ganas ini terlalu berlebihan. Kamu mencari kematian. Likie memberi tahu Su Ziji. Rekan Dao Isli, saya hanya menembaknya ke langit, tidak memakukan siapapun. Ivory gap sangat besar, Anda tidak bisa melarang semua orang melakukan apa yang mereka inginkan, bukan? Ziji merespons dengan kuat. Jadi, dan apakah aku ingin melakukan itu? Mata Likie berbinar. Harap masuk akal, pengadilan gila adalah tempat di mana logika dan hukum menang. Ziji merasa bahwa dia punya alasan untuk memikirkannya sehingga dia tidak takut. Sayangnya bagi Anda, saya adalah hukum dan logika, tidak ada ampun bagi mereka yang merusak bisnis saya. Likie tersenyum. Mereka yang mengenalnya pasti tahu bahwa ini adalah senyuman dari hukuman eksekusi. Tuan, silakan kembali, kami tidak mempunyai niat buruk. Seorang lelaki tua keluar dari kam ini dengan mengenakan jubah. Dia berjalan dengan bangga dan berbicara dengan tegas, tidaklah bijaksana menciptakan musuh di mana-mana. Penguasa wilayah utara. Seseorang berteriak setelah melihat lelaki tua itu. Dia adalah ayah Ziji dan pemimpin wilayah utara saat ini. Statusnya dalam sistem tidak kalah dengan Chen Taihe. Aku akan pergi setelah membunuh putramu. Likie berkata dengan dingin. Para anggota kam ini terkejut dan terkejut, mengira orang ini keterlaluan. Itulah mengapa dia menyebut dirinya yang paling ganas. Seorang pria berbisik, mengalahkan klan Chen sebelumnya dan sekarang wilayah utara adalah yang berikutnya. Dia akan mengalahkan kekuatan keempat jika terus begini. Ada yang sebenarnya cukup baik karena jika kekuatan keempat besar itu dikalahkan, berarti penggantinya akan segera datang. Ini bukan hanya pergantian kaisar tetapi juga kelahiran dinasti yang benar-benar baru. Orang-orang menjadi bersemangat dengan pemikiran ini, mengantisipasi setiap langkah selanjutnya. Sebuah suara kesal datang dari dalam kam, kembalilah sekarang atau kami tidak akan meminta sopan lagi. Likie, kami menghormatimu saat ini. Kamu pikir kami terbuat dari kertas, sehingga mudah terkoyak. Silver Fox berkata dengan dingin. Dia sangat ingin mencoba dan mengalahkan Likie. Kamu benar. Likie dengan santai mengangkat tangannya. Pedang penonton ditayangkan terbang tepat ke genggamannya. Dia menunjuk ke arah Silver Fox dan berkata, aku akan mengurungmu hari ini. Brat, kamu pikir kami akan membiarkanmu melakukan apa yang kamu mau. Seorang ahli dari kam berteriak marah. Bunuh dia. Silver Fox memberi perintah sebelum mengeluarkan pedang yang penuh energi kekuasaan. Pertama adalah suai dengan cambukannya. Sekarang Silver Fox juga punya. Cukup membuat iri berasal dari latar belakang seperti itu. Para ahli dari kam dengan cepat membentuk formasi. Mereka juga berpengalaman dalam pertempuran tanpa ada anggota yang lemah. Oleh karena itu, pedang dan pedang bermunculan seperti gunung berapi saat mereka mendekati musuhnya. Bodoh. Likie memancarkan dan pedangnya mulai menyanyikan sebuah himnes sambil mengirimkan banjir sinar. Tebasan ini memotong bintang-bintang jauh di Cakrawala. Itu tidak bisa dihentikan dan akan mengubah semuanya menjadi abu. Gerombolan penyerang tiba-tiba berhenti, seluruh garis depan. Musnah. Lebih dari seribu ahli kabut menjadi berdarah dalam satu gerakan. Bahkan mereka yang nyaris tidak selamat dari tebasan itu pun terpotong-potong. Satu pedang untuk membunuh seribu bukan lagi sebuah kalimat yang menggambarkan kisah legendaris. Likie melakukannya secara langsung. Senjata Ziji mengeluarkan energi dalam jumlah besar. Kekosongan itu pecah karena tekanannya. Sayangnya, senjata mengalahkan ini dan tebasannya seperti air terjun tidak cukup untuk menghentikan sinar yang datang dari pedang Likie. Mundur. Penguasa wilayah utara ingin membantu putranya setelah melihat ini. Sudah terlambat. Sinarnya terus maju dan mengarah ke kepala Silver Fox. Kepalanya terangkat ke udara sebelum darah mulai keluar mengalir. Su Ziji benar-benar bisa melihat darah mengucur dari pengukuran. Likie menambahkan tebasan lagi dan tubuh yang terpenggal itu terpotong menjadi dua bagian. Organ dalam dan darah membuat terkumpulnya udara yang mengerikan. Ziji masih memperhatikan semuanya. Mulutnya terbuka, ingin berteriak tetapi tidak ada kata yang keluar. Ziji, tuan berteriak ngeri tapi sudah terlambat untuk menyelamatkan utara anak laki-laki. Tebasan pertama menjatuhkan seribu orang, sedangkan tebasan kedua menjatuhkan Silver Fox. Dunia menjadi hening, diserang oleh bau darah. Semua orang bergidik setelah melihat ini. Ketika orang-orang sudah tenang, mereka kembali menatap Likie dengan sudut pandang yang berubah. Pemuda biasa ini sekarang adalah dewa kematian, monster menakutkan yang bisa membuat lautan darah. Paling ganas, seseorang lebih menghargai gelar khusus ini. Mungkin dia satu-satunya yang layak mendapat julukan ini karena terlalu tepat. Tuan telapak itu gemetar, mengira dia terlalu lambat. Binatang kecil, wilayah utara tidak akan pernah membiarkan ini terjadi sampai salah satu pihak mati. Raungan marahnya menggema di seluruh area. Kemarahannya ingin menenggelamkan seluruh dunia, tidak ada yang ada dalam pikirannya selain balas dendam. Kalau begitu aku akan menghancurkan wilayah utaramu. Likie dengan acu-ta'acu berkata, sangat kontras dengan Tuan yang marah itu. Anak-anak utara, balas dendam muda Tuanmu. Tuan merebut pedang putra, cahayanya yang tajam terpusat pada Likie. Ledakan, semua ahli dari wilayah ini berkumpul dan berada di belakangnya. Mereka menyerupai harimau ganas, siap menerkam dan mencabik-cabik Likie. Tidak ada keraguan bahwa Northern Territory cukup berpengaruh pada Secret Institution. Dia bisa mengumpulkan cukup banyak orang dengan satu panggilan. Legion itu penuh dengan rasa haus darah, semua musuh akan gemetar menghadapi amukan mereka yang sangat deras. Bodoh! Likie melirik pasukan yang terdiri lebih dari 10 ribu ahli ini. Kakak, fraksi atas kami mendukungmu untuk melenyapkan orang ini. Pasukan Chen segera sampai ke daerah ini juga dan mengepung Likie dari belakang. Chen Taihe secara pribadi memimpin pasukan dengan jumlah yang sama ke wilayah utara. Mereka telah memutuskan untuk membunuh Likie dengan cara apapun. Nyatanya, lembaga suci merasakan hal yang sama, tidak peduli apakah dia berasal dari klan Wang atau tidak, dia adalah ancaman yang terlalu besar saat ini. Selama dia masih ada, mereka harus berhenti berpikir untuk bersaing memperebutkan tahta. Bagian yang lebih menakutkan adalah ketika dia sudah dewasa, faksi mereka bahkan tidak memiliki tempat tinggal di pengadilan gila. Oleh karena itu, Nenek Moyang dari kedua kekuatan ini setuju dengan tindakan saat ini, apakah itu untuk membalas dendam kepada murid yang telah meninggal atau untuk menghancurkan ancaman di masa depan. Ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan ketenangan pikiran di masa depan. Para ahli dari dua faksi terkurung dengan sempurna energi, mematikan meresap ke udara, siap untuk meletusnya pertempuran. Sementara itu, Li Kie dengan tenang berdiri di sana dan membuang pedangnya seolah dia tidak mengancam. Kedua pasukan itu tidak ada apa-apa di matanya, hanya satu hari lagi dan jalan-jalan santai lainnya. Orang-orang menahan napas, memikirkan betapa kuatnya kedua faksi jika bekerja sama. Saya tidak percaya kedua faksi ini bekerja sama, dan melawan junior dalam hal itu. Kata leluhur klan, meskipun empat kekuatan besar bekerja untuk insan ekor, mereka selalu menjadi saingan atau bahkan musuh. Konflik dan skema selalu terjadi dalam bayang-bayang dan di pengadilan. Kematian Sang Kaisar membuat persaingan semakin sengit. Hari ini, mereka bekerja bersama. Chen Taihe sendiri datang membantu. Tidak ada seorang pun yang mengharapkan hal seperti itu. Penguasa Utara dan Chen Taihe menyimpan banyak keluhan dan keluhan mereka untuk berkumpul dengan Likie terlebih dahulu. Lebih banyak orang, lebih menyenangkan. Sayangnya, angka tidak ada artinya. Hanya lebih banyak lagi yang akan mati. Likie tersenyum bebas dan berkata. Penonton terkesima dengan sikap acuh tak acuh meski dikepung. Mereka yang sebelumnya tidak menyukainya masih mengagumi keberaniannya, mengetahui bahwa mereka tidak akan mampu menahan kaki mereka agar tidak gemetar. Binatang kecil, kami akan mengupas kulitmu hari ini. Penguasa Utara hanya ingin klakson dagingnya dan meminum darahnya. Orang bodoh tidak cocok menjadi penguasa suatu klan. Likie berkomentar, wilayah Utaramu sudah selesai. Satu-satunya hal yang aku tahu adalah kamu tidak akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Chen Taihe bergabung. Taihe merasa jauh lebih baik karena dia tidak kehilangan putranya karena Likie. Meski begitu, dia tetap siap tampil bertarung dengan tenaga. Likie melirik ke arah pasukan itu dan berkata, Kalian semua hanya berjalan menuju kematian kalian. Baiklah, karena kalian semua yang bodoh telah berusaha untuk berkumpul di sini. Aku akan mengurus semuanya sekaligus hingga aku menang. Tidak perlu melakukan banyak perjalanan. Setelah membunuh kalian semua, fraksi atas dan institusi suci akan menjadi hal yang sepele. Hah! Mendengus datang dari Kam Utara. Aura Dewa Sejati mengoyak kubah langit. Itu sama ganasnya dengan binatang buas. Perkemahan ini juga memiliki Dewa Sejati. Makhluk ini sekarang marah karena kepuasan Likie. Kemarahan Dewa Sejati tentu saja membuat banyak orang takut. Hanya ini saja sudah cukup membuat orang bergidih. Jika seseorang keluar sekarang, penonton akan bertekuk lutut. Mengapa Dewa Sejati ini ada di sini? Seorang penatua memikirkan hal lain. Dewa Sejati sangat bergensi di Insanekor dan jarang muncul. Apakah mereka benar-benar di sini hanya untuk mendapatkan ginseng darah? Tidak, karena mereka hanya perlu menyampaikan kata-kata dan banyak yang akan bekerja untuk mereka. Hanya Dewa Sejati, tidak perlu terlalu angkuh di hadapanku. Aku akan membunuh orang-orang yang tak dikenal ini, lalu aku akan membunuh kalian para Dewa. Yah, tidak, pembunuhan Dewa kedengarannya terlalu berlebihan. Likie membalas. Orang-orang tersentak setelah mendengar ini. Pembunuhan Dewa bukanlah sesuatu yang mudah diucapkan. Bahkan sebuah klan pun berani mengatakan demikian. Pembunuhan Dewa bukanlah topik yang mudah, tidak ada yang berani membesarkan karena bisa memicu murka bagi Dewa Sejati. Lebih buruk lagi, hal ini akan menimbulkan bencana yang menghancurkan sekte. Membual yang tidak tahu malu dan tidak sopan terhadap leluhurmu. Chen Taihe balas berteriak. Likie dengan santai menjawab, tidak menghormati leluhur. Hanya sekelompok Dewa palsu yang mengaku sebagai cabang ortodoks. Sayangnya, dinasti selalu berubah di Insanekor, tidak ada cabang. Utama, beberapa orang yang diam-diam setuju dengan pernyataan khusus ini. Faktanya, selama bertahun-tahun, banyak klan telah mengambil alih Insanekor, terlalu banyak untuk dihitung. Cabang yang disebut ortodoks hanyalah cabang yang saat ini bertanggung jawab. Hari ini, yang satu bisa menjadi cabang utama dan besok, orang lain. Satu-satunya faktor yang tidak berubah adalah sumber dao dan sistemnya. Anak sombong, kami akan memberikan keadilan demi surga, untuk menyingkirkan sistem dari kejahatan tidak sopan sepertimu. Tuan Utara berteriak, baik Centai He maupun penguasa Utara ingin mewakili sisi keadilan dan menghukum Likie sebagai orang yang tidak sopan demi mendapatkan landasan moral yang tinggi. Baiklah, jangan buang-buang kata lagi. Buat perubahanmu. Likie tersenyum, pergilah duluan agar orang lain tidak mengatakan bahwa aku tidak memberikan kalian semua kesempatan untuk melawan. Penghinaan terang-terangan seperti itu membuat para ahli dari kedua faksi tersebut marah. Ayo pergi. Perintah Centai He, lebih dari seribu murid Cent membentuk pusaran formasi. Itu memancarkan aura yang mengerikan karena Tai He menggunakan cermin semerah api, yang tergantung di tengah ekosistem. Crimson Imperial Mirror. Seorang tetua sekte mampu mengenali latar belakang sebagai harta karun kaisar sejati. Bagaimanapun, ini dulunya adalah klan kerajaan. Nenek moyang mereka telah mewariskan harta yang luar biasa untuk keturunannya, bukan sesuatu yang bisa dikatakan tentang keabadian. Ledakan. Penguasaannya mengambil formasi yang sama dan beberapa ribu utara murid berubah menjadi cakrawala besar, lebih tinggi dari 10 gunung, dengan cakar yang dengan mudah mampu menghancurkan satu gunung, sepertinya tidak ada yang mampu menghentikan serangan secara langsung. Ekornya sangat panjang dan mampu mengeluarkan jarum beracun. Apalagi bintang-bintang pun tidak aman. Tuan sedang mengangkat sebuah Gucci dengan kedua tangan utara, itu memancarkan energi dingin yang cukup yang bisa menandai zaman es. Gucci khusus ini terletak di jantung pembentukan otot, bertindak sebagai intinya. Orang akan berpikir sebagai jantung yang berdebar kencang. Gucci es kuno, nenek moyang orang lain di sekitarnya. Jika energi dingin di dalam dilepaskan, semuanya pasti akan membeku. Hanya dalam waktu singkat, formasi dan pusaran ini mengelilingi Li Kie. Tentu saja, orang itu masih tidak terpengaruh dan tersenyum seperti biasanya. Dia dengan santai mengangkat tangannya dan kekuatan Grendau meletus. Memperbaiki, semakin banyak dia pedang yang muncul, menghasilkan pedang surgawi yang tak terhitung jumlahnya melayang di langit seperti air terjun. Energi pedang mereka yang mengerikan berkumpul menjadi lautan yang tajam. Meskipun ukurannya bervariasi, beberapa di antaranya cukup besar untuk mencapai langit di atas. Kemunculan mereka secara bertahap menyerupai burung merak yang melebarkan ekornya, bertindak sebagai tindakan perlindungan bagi Li Kie di belakang. Pedang Gila Dao Para penonton terpesona setelah melihat pedang Dao ini sekali lagi. Siapa dia? Mengapa dia begitu ahli dalam teknik pedang leluhur ini? Tidak, bahkan sampai tingkat master. Seorang leluhur bertanya-tanya, hanya para leluhur ahli tingkat atas di Istana Gila yang bisa mengembangkan teknik ini. Mereka tidak suka terlibat dengan politik dan lebih memilih berkeliaran sebagai orang bijak. Li Kie jelas bukan salah satu dari mereka. Jika kita berbicara tentang pengguna terbaik dari teknik pedang ini, ahli sejati dalam kedalamannya, mereka akan menadi penjaga sumber Dao. Seorang guru menyatakan, namun para penjaga ini tidak muncul dan tidak menonjolkan diri kecuali sistem itu sendiri sedang menghadapi krisis eksistensial. Nenek moyang dari lembaga suci merengmut. Harus dikatakan bahwa mereka iri setelah melihat seni ini karena mereka tidak bisa mengolahnya namun seorang junior bisa melakukannya. Kalahkan dia, kedua pemimpin itu berseru pada saat yang bersamaan. Para ahli dalam formasi langsung mengaktifkan formasi mereka yang tidak ada duanya. Ledakan, pusaran itu mengeluarkan arus yang berdenyut, mirip dengan amukan surga yang tinggi itu sendiri. Itu juga membawa api kaisar sejati. Semuanya rapuh seperti mengomel ranting kering sebelumnya. Bam! Kala jengking raksasa itu juga menyerang dengan kedua cakarnya. Gunung ilahi akan runtuh di hadapan kekuatan seperti itu. Yang lebih penting lagi, ia juga menembakkan jarumnya langsung ke jantung Likie. Melarikan diri menjadi sia-sia setelah terkunci. Jarum-jarum ini menembus kain temporal dan berjarak beberapa inci dari jantungnya sebelum dia dapat melakukan apapun. Serangan kedua yang berpotensi fatal tidak memberikan kesempatan untuk membalas. Sangat kuat, Nenek Moyang Netral di sini terkejut. Hanya Dewa Sejati yang mampu menangani situasi ini karena kehadiran dua senjata pemerintahan. Namun, mereka juga menggunakan senjata pemerintahan. Inilah alasan mengapa kedua faksi ini menjadi bagian dari empat kekuatan besar. Kekuasaan mereka sebanding dengan status dan pengaruh mereka saat ini. Memperbaiki, pedang di belakang Likie berkumpul untuk membentuk tembok di sekelilingnya, menyegel seluruh dunia untuk menghentikan semua serangan. Ledakan, arus yang berdenyut masih terhenti oleh dinding pedang ini. Itu terus bergerak maju dengan gelombang demi gelombang, menyebabkan ruang bergetar. Sayangnya, kemampuan pedang untuk menutup dunia menghalangi apapun untuk menerobos. Di sisi lain, lebih banyak pedang berubah menjadi pedang dao tanpa batas melawan cakar yang ganas. Momentum mereka dapat menyapu dan menarik dunia ke dalam. Pedang dao menyebar ke dua bagian, menghentikan masing-masing cakar dengan ketangguhannya, tidak ada satu pun tanda yang tersisa pada pedang dao ini meskipun kekuatan hantamannya sangat kuat. Akhirnya, jarum yang mengarah ke jantungnya berhasil ditolak juga. Satu pedang melayang tepat di depan dada untuk menghentikan mereka. Selama dao itu ada, pedang itu akan ada di mana-mana. Ini adalah keyakinan mendasar dari pedang dao gila. Dao ini akan mewakili segalanya, bertindak sebagai yang tertinggi. Penonton kaget melihat konservasi yang sukses dan dibutakan oleh tontonan yang mempesona. Sial, beberapa mulai mengeluarkan air liur karena iri. Ini adalah dao pedang terhebat dari leluhur gila. Belum lagi dunia bawah, ia juga memiliki pencapaian pertempuran yang tak terhitung jumlahnya di silsila abadi. Semua orang di sistem mengetahuinya tetapi sekarang, untuk melihatnya secara langsung. Hal ini memperluas wawasan mereka dan membuat mereka sangat takjub. Faktanya, para leluhur dari lembaga suci dan fraksi atas menyaksikan pertarungan ini dengan penuh minat, terutama setiap gerakan dan teknik Likie. Mereka tidak mau ketinggalan satu detail pun karena mereka belum pernah berhasil melatih seni ini sebelumnya. Mungkin mereka bisa menemukan petunjuk melalui dia. Sudah mati, kedua pemimpin tersebut langsung mengubah gaya mereka sambil memerintahkan pasukan mereka untuk menambahkan lebih banyak energi sejati ke dalam formasi. Saran itu sekarang menembakkan api untuk memicu arus yang berdenyut dengan besaran yang semakin besar. Kala jengking mengeluarkan energi dingin, sama dengan buci. Rasa dingin ini menenggelamkan seluruh dunia. Semuanya terjebak dalam proses pembekuan, termasuk pedang surgawi. Serangan api dan es tidak ditujukan pada Likie. Mereka berkumpul seperti sebuah planet yang terhempas ke lautan, menciptakan gelombang besar. Berdengung, mereka menyatu dan berkembang, menjadi simbol besar Yin dan Yang. Aliran Yin yang mampu menyampaikan segalanya sehingga ruang dan waktu menjadi korban pertama. Semua mulai mencair karena penguatan gila ini. Pedang di dalam pedang dao juga meleleh, tidak mampu menghentikan proses ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Orang-orang tersentak, seorang pria memiliki pemikiran yang mendalam, mengapa kedua kekuatan ini mengetahui teknik gabungan ini. Tidak ada yang mengira kombinasi es dan api ini akan membentuk Yin dan yang karena kedua kekuatan tersebut selalu bermusuhan satu sama lain, tidak mungkin formasi mereka dapat bekerja sama dengan mulus. Saya pernah mendengar hal ini sebelumnya, Chen dan wilayah utara bekerja sama dalam teknik pembunuhan tertinggi, namun sebagian besar menganggap ini sebagai rumor palsu. Seorang leluhur berkata dengan tenang, adegan ini membuktikan sebaliknya, rumor itu memang benar. Kecepatan pencairan dipercepat, pedang dao hancur dengan sangat cepat. Likie akan menjadi korban berikutnya dan tidak ada lagi yang tersisa darinya setelah kejadian tersebut. Baiklah, bahkan Dewa Sejati pun tidak bisa menerima ini, kecuali mereka berada pada level tertinggi. Dewa Sejati kecil atau menengah akan segera dimurnikan. Salah satu master sekte merasa ngeri. Ini sungguh luar biasa. Kekuatan kedua ini memiliki kekuatan membunuh Dewa bahkan sebelum melibatkan Dewa Sejati mereka sendiri. Nenek Moyang di sana menyaksikan semua ini. Jika kartu as ini tidak dapat membunuh Junior ini, dia akan menjadi terlalu jahat. Mereka tidak punya pilihan selain berkumpul dan berusaha sekuat tenaga untuk membunuh. Berdengung, Likie kini meleleh. Kematian sudah pasti jika dia tidak meninggalkan daerah itu. Menurutku dia tidak bisa melakukannya, bahkan dengan pedang Giladau. Salah satu leluhur yang menyaksikannya percaya. Apakah ini sangat mengejutkan? Dia menghadapi dua kekuatan besar, tidak ada seorang pun di sistem kita yang dapat melakukannya tanpa rasa takut. Itu salahnya karena terlalu sombong, menciptakan dua musuh yang kuat sekaligus. Sangat tidak bijaksana. Salah satu master resolusi-resolusi dengan sedikit penyesalan. Pembuatmu menelpon, bocah. Tuan Utara melolong, akhirnya bernapas lega setelah secara pribadi membalas dendam atas putra. Dan di sini berpikir kalian semua akan mendapatkan sesuatu yang istimewa, tapi ini dia. Baiklah, giliranku. Li Ki Ye hanya tersenyum. Pedang Dao yang meleleh tiba-tiba menjadi cemerlang. Pedang Untayan membubung ke langit dan menghancurkan lapisan Yin dan Yang. Selanjutnya, pedang abadi muncul dan berputar di sekelilingnya, tepat di bawah dada. Sepertinya dia sekarang memiliki sepasang sayap yang terbuat dari pedang. Hanya satu kepakan saja yang bisa menembus semua yang ada di dunia ini. Aku akan mengizinkan kalian semua mendapat hak istimewa untuk menyaksikan pedang dao gila yang asli. Dia meraung saat sayapnya mengepak, memungkinkan dia melarikan diri dari Yin dan Yang, melampaui ruang dan waktu. Tempat tersebut sebenarnya merobek struktur nyata dan menciptakan zona hampa. Memperbaiki, sinar pedang itu sangat besar dan bertumpuk satu sama lain saat sayapnya turun. Pusat dan panggangan dikocok dengan tergesa-gesa, brengsek, langsung memenuhi darah langit dengan cepat. Sayap tersebut telah menyerang formasi dan membantai beberapa ribu murid dari kedua sisi. Kepala-kepala mulai beterbangan lagi, pemandangan yang umum namun masih indah hingga saat ini. Berhenti, perkemahan di wilayah utara adalah yang paling dekat dan Dewa Sejati akhirnya mengulurkan tangan besarnya untuk menyelamatkan kedua pemimpin tersebut. Namun, kedua sayap itu menyatu menjadi satu dan berubah menjadi pedang abadi yang sangat besar untuk digenggam di tangan. Darah tumpah sekali lagi, Dewa Sejati Yang, ketakutan mundur ke masa lalu atau dia akan kehilangan tangannya. Meskipun memiliki dua senjata pemukulan dengan bantuan Dewa Sejati, Chen Taihe dan penguasa utara masih tidak bisa lepas dari nasib mereka hari ini. Pedang abadi itu menyapu secara horizontal dan lepas dengan kepala mereka. Mereka melihat tubuh mereka sendiri menyentuh tanah, mata mereka diliput ketakutan akan realisasi kematian. Semuanya sudah terlambat, tidak ada seorang pun yang masih hidup di medan perang. Beberapa ribu ahli tergeletak di dalam darah mereka sendiri, tubuh di satu tempat, kepala bercabang ke tempat lain. Kemarahan dan ketidakpercayaan adalah ekspresi umum yang ditemukan pada kepala yang terpenggal ini. Bau darah meresap dan nyamannya suasana. Saat berlama-lama di ujung hidung, gemetar yang ketakutan dan gemetar merasakan keinginan untuk muntah sambil melihat mayat di tanah. Pernapasan menjadi tidak teratur, berdiri menjadi sebuah perjuangan, tidak butuh waktu lama bagi Likie untuk mengurus beberapa ribu ahli dari dua kekuatan, termasuk dua pemimpin dengan senjata yang mereka miliki. Bahkan dewa sejati pun tidak mampu menyelamatkan mereka. Itulah dao pedang gila. Para leluhur pun terkagum-kagum sama seperti yang lainnya. Selain pertarungan, hanya sedikit orang di sistem yang memiliki pemahaman yang baik tentang kekuatan sebenarnya dari dao pedang terkenal ini. Mereka hanya memiliki gambaran umum yang terbaik. Hari ini, Likie dengan jelas menunjukkan kekuatannya di hadapan semua orang. Mereka akhirnya mengerti mengapa ini adalah pedang dao terkuat dalam sistem. Mungkin tidak ada merit law lain yang setingkat di Insanekor. Namanya menjadi bisikan yang berdebar-debar, semua murid hanya ingin mengolahnya. Aku sudah muak kamu. Interval singkat itu disela oleh teriakan yang menggema. Aura dewa sejati melanda wilayah itu seperti badai. Selanjutnya, semakin banyak muncul. Para dewa dari kedua faksi ini menjadi marah, tidak menyangka bahwa dao pedang Likie berada pada level tertinggi ini. Sudah terlambat ketika mereka mencoba menyelamatkan Chen Taihe dan penguasa utara. Salah satu dari mereka hampir terpotong tangan saat mencoba. Diancam dan bahkan disakiti oleh seorang junior yang terlalu tinggi dan memicu kemarahan. Kerumunan kehilangan pendirian mereka setelah diserang oleh kemarahan yang menggelora dari banyak dewa tertinggi. Beberapa benar-benar tersiup angin. Likie tetap tidak terganggu. Jadi apa? Tidak ada bedanya dengan membunuh beberapa ekor ayam. Jangan terus-terusan menanamkan seperti menyendok yang hanya bisa membuka mulut. Keluarlah dan cuci lehermu agar aku bisa memenggal kepala kalian semua. Ini adalah pertama kalinya setiap orang mendengar penghinaan terhadap dewa sejati. Orang ini tidak peduli dengan makhluk-makhluk ini dan siap membunuh mereka. Sikap mendominasi seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Mata melihat sekeliling, semua orang mengira gelarnya terlalu tepat. Ledakan. Perkemahan lembaga suci meledak dengan kekuatan. Sebuah tenda menjadi semakin besar sebelum berubah menjadi debu sepenuhnya karena aura dewa yang agresif. Tiga orang keluar dari kam, setiap langkah mereka menyebabkan tanah berguncang. Semuanya sudah tua dengan kecemerlangan yang cemerlang dan energi sejati yang agung. Mata mereka adalah mimpi buruk bagi para petani yang lebih lemah. Trio dewa dari lembaga suci dan pemimpin mereka juga, badai petir. Kekuatan ini habis-habisan. Seorang penyiar terkejut. Reputasi mereka mendahului mereka. Kerumunan tahu siapa mereka meskipun belum pernah melihatnya sebelumnya. Dewa ketiga ini adalah pendukung terkuat dari lembaga suci. Semuanya berada di tingkat dewa sejati yang agung dan memegang jabatan bergengsi dalam sistem. Badai petir adalah yang terkuat dari. Ketiganya. Salah satu dari mereka melangkah maju dan mengeluarkan aura yang menyapu seluruh ivory gap. Binatang buas dan burung terpengaruh dan berhenti bergerak. Junior, tidak peduli siapa yang mengajarimu kendo atau dari sekte mana kamu berasal, kamu sudah mati. Badai petir berkata dengan dingin. Kalian bertiga saja tidak cukup sebagai pembuka hidangan. Sisanya, keluarlah sekarang. Li Kie tersenyum dan berkata. Ledakan. Tenda di fraksi atas juga meledak. Empat tokoh hebat lainnya muncul. Ini hanya menambah suasana yang menakutkan. Banjir energi melanda area tersebut, menyebabkan penonton merasa seolah-olah ada tangan takasat mata yang mencengkeram leher mereka. Sage kuadruple dari fraksi atas. Salah satu leluhur merasa ketakutan, tidak menyangka akan ada begitu banyak dewa sejati yang bersembunyi di balik bayang-bayang. Mighty Mountain Sage sudah lama tidak keluar sampai sekarang, apakah zamannya benar-benar akan berubah? Nenek moyang yang lain bertanya-tanya. Sage kuadruple terdiri dari empat dewa sejati, nenek moyang terkuat dari fraksi atas. Tiga adalah dewa agung sedangkan yang terakhir adalah dewa perantara. Mighty Mountain adalah yang terkuat di antara mereka, tidak terkalahkan di usia muda dengan pencapaian pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Tujuh dewa sejati muncul entah dari mana dan membuat penonton takjub. Bahkan pengobatan pemerintahan tidak akan menghasilkan begitu banyak orang berkuasa. Salah satu master sekte menyatakan dengan ngeri. Biasanya, dewa sejati dalam sistem ini jarang muncul kecuali ada sesuatu yang menggemparkan yang terjadi pada klan atau sekte mereka, atau sistem itu sendiri. Tapi sekarang, tujuh orang berkumpul di sini di Ivory Gap dan bersembunyi sejak awal. Itu berarti mereka datang dengan sebuah rencana, bukan hanya ketika Likie membunuh kedua pemimpin tersebut, tidak ada yang akan percaya bahwa mereka datang hanya untuk mendapatkan darah ginseng. Para ahli yang lebih tua bersiap menghadapi badai yang masuk ke sistem. Apakah kaisar baru akan dipilih? Seorang penatua, tidak ada orang lain yang bisa memikirkan sesuatu yang lebih besar dari pengobatan. Junior, kamu pantas mati. Mighty Mountain menatap Likie dengan rasa haus darah di matanya. Kedekatan yang mematikan ini menyengat siapapun yang ada dalam penglihatannya. Ketujuh orang itu tentu saja datang dengan tujuan yang berbeda. Itu adalah kartu yang tersembunyi dari kekuatan masing-masing dan tidak akan mengambil tindakan sampai saat-saat terakhir, atau ketika Kamcu dan Klan Wang bergabung. Tapi sekarang, mereka tidak punya pilihan setelah berteman dengan orang-orang mereka oleh Likie. Jika mereka tidak melakukan sesuatu, dia akan menghabisi sisanya. Hanya dewa sejati yang agung, tidak cukup untuk mencapai puncak, hanya sampah sebelum menjadi ascender atau abadi. Likie tidak peduli. Ada hambatan tertentu di tingkat dewa sejati. Setelah mencapai puncak alam ini, ia bisa menjadi ascender untuk melanjutkan jalur dewa atau membuktikan dao mereka, memulai jalur kaisar. Bersambung.